Halo selamat malam teman-teman semuanya terima kasih sudah menjabatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya teman-teman terakhir saya teri tanggal 12 April dan sekarang ini 2 tanggal 16 April jadi tanggal 13 14 15 dan sekarang tanggal 16 saya tidak trade karena saya lagi batuk-batuk lagi kumat lagi teman-teman drop lagi saya batuk sama pilek sama sedikit pusing dan demam jadi saya baru bisa trade lagi dan mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya ambil yang baiknya yang buruknya jangan diambil saya melanjutkan challenge saya ya menuju satu miliar rupiah atau 100.000 US dollar dan langsung aja mudah-mudahan meledak profit bosku oke teman-teman terakhir itu saya trade di tanggal 12 April dan teman-teman yang baru nyasar ke channel saya bisa nonton di trading saya di part pertama sampai dengan part ketiga ini saya lanjut di part keempat ya mohon doanya mudah-mudahan saya tidak rungkat saya bisa tetap istiqomah saya tetap bisa konsisten untuk tetap survive ya mudah-mudahan saya bisa memberikan contoh atau kebaikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh kita disiplin kita tidak berambisi Insyaallah kita bisa konsisten teman-teman ya Oke lanjut dan seperti biasa saya menggunakan strategi tank trot ya tiga indikator teman-teman silahkan lihat kalau belum tahu untuk settingannya di trading saya di part pertama tuh dilihat ya teman-teman ya sudah saya jelaskan bagaimana aturannya bagaimana intinya bagaimana resiko tradingnya saya akan buka-buka dulu aset yang mendukung dari metodenya suara saya sedikit bindang teman-teman ya sedikit bindang oke saya buka-buka dulu ya ya teman-teman coba kalau dilihat ya di aset USD BDT kalau teman-teman lihat si candle nya ini sudah menembus dari BB tengah ya dan juga BB bawah kalau teman-teman lihat ya candle nya sudah menembus lalu dia koreksi candle hijau lalu candle merah lagi menembus sudah menyentuh dari BB bawah koreksi lagi lalu dia mau berusaha menembus BB tengah kita lihat dari story sebelumnya seharusnya kalau kita disini dia ada koreksi dulu ya habis candle ini nah disini saya akan entry 100 US dollar teman-teman ya 321 langsung saya ambil ke bawah teman-teman ya Nah disini kalau saya rugi saya tidak akan entry lagi ke bawah teman-teman ya bisa jadi dia akan meneruskan ke atas teman-teman ya mudah-mudahan disini meledak profit teman-teman ya saya belum trade sama sekali di hari ini mudah-mudahan kalau dia mau turun turun yang dalam sekalian atau enggak mendapatkan sledingan manja bolehlah yang penting jangan sledingan kamfret set aja bosku ya ah gitu dong sayang ya mudah-mudahan meledak ya teman-teman ya masih ada waktu 20 detik lagi iya 100 US dollar berapa hari saya berarti terakhir seter di tanggal 12 April 13 14 15 tiga hari saya tidak trade karena memang saya lagi drop juga teman-teman ya dan sekarang ini saya baru putri di tanggal 16 berarti hari keempat ya Yes gun shoot ya 100 US dollar ya mudah-mudahan dari modal saya 10.000 ini target saya 100.000 US dollar atau satu miliar rupiah tapi itu hanya target teman-teman ya tapi kita lihat diakumulasi dalam satuan bulan saya bisa menghasilkan berapa atau saya malah rugi yang penting adalah konsistensinya alon-alon waton kelakon pelan-pelan tapi pasti gitu ya pasti profit gitu teman-teman ya oke saya cari lagi aset saya sudah untuk 93 dollar nah teman-teman kalau teman-teman lihat ini trennya lagi kuat naik ya teman-teman ya nah lalu dia terkoreksi dan disini teman-teman bisa lihat ada candle merah sudah menembus dari BB tengah dia tidak kuat lagi ke BB garis atas ya dia bahkan menembus BB garis bawah apakah ini terjadi reversal saya akan open satu dulu nah disini saya akan entry kalau disini rugi saya akan entry sekali lagi jadi di satu aset maksimal saya entry dua kali stop loss saya jadi saya batasi di tiga aset kalau tiga aset saya mengalami loss streak beruntun ya saya stop begitu itulah batas risiko saya jadi bisa mengatur bisa mengontrol bisa menahan di saat kita mengalami kerugian begitu dan di saat profit kita juga bisa menahan diri untuk tidak serakah di saat rugi pun kita bisa menahan diri untuk tidak dendam begitu teman-teman mudah-mudahan disini gunshot ya saya entry 100 US dollar ya sepertinya 10 detik mudah-mudahan nggak mendapatkan selidingan kamfret ya bosku ya selidingan manja boleh lah ya tapi ini udah jauh teman-teman malah dat ini open ke dua saya sudah untung 186 kalau dikali Rp15.000 aja kali Rp15.000 sudah dapat Rp2.790.000 dan kalau di total dari modal saya awal yaitu Rp10.000 saya sudah untung Rp1322.000 atau 13% dalam waktu saya menghitungnya ini adalah empat empat sesi ya jadi jadi empat kali hari begitu teman-teman ya sekali lagi saya akan coba cari lagi jadi teman-teman menurut saya tidak usah rumit asal kita bisa paham metodenya saya juga sudah jelaskan metode saya secara detail dan gamblang ya dan menurut saya sangat mudah kalau teman-teman saya akan benar-benar memahaminya begitu teman-teman yang penting jangan rakus aja kita bisa menahan diri di saat rugi kita juga bisa menahan diri di saat profit begitu teman-teman jangan rakus aja gitu saya akan buka-buka dulu nah ini USD EGP udah tadi ya RS sedikit lagi mau menyentuh ini belum nih 84 kita cari yang persentasenya besar teman-teman ya oke nah USD MXN kalau teman-teman lihat ini candle nya sudah menyentuh BB bawah ya teman-teman ya sudah menyentuh BB bawah ini lihat ada sumbu bawah yang akhirnya didorong lagi artinya ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kalau kita lihat memang trennya turunnya tajam sekali lalu dia terkoreksi turun terkoreksi turun naik menembus BB tengah bahkan menembus BB atas menyentuh di BB tengah naik ke BB atas lalu dia sudah menembus BB tengah turun 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 kalau secara garis besar dia turun menembus BB atas menembus BB tengah koreksi lalu dia turun nah disini sudah menyentuh BB bawah teman-teman ya kita tunggu konfirmasinya kalau kita lihat juga di CCI nah ini sudah melewati negatif 100 atau min 100 ya ada kemungkinan dia melanjutkan penurunannya nah saya akan menunggu dulu teman-teman ya jangan terburu-buru kita lihat dulu teman-teman ya oke sabar harus sabar teman-teman lihat ya disempat naik lagi kalau ditahan di BB tengah ya lihat ada sumbu atas ya ada sumbu dorongan dari si seller untuk menekan ke bawah lihat ya ada sumbu yang cukup panjang di atas lalu ada sumbu juga di bawah ditekan lagi sama bayar tapi kalau kita lihat dominasinya lebih panjang mana lebih panjang si seller ya dibanding ini kalau kita lihat secara visual dari mata kita ya saya akan menunggu dulu ya di akhirnya didorong lagi ke atas dia masih di area-area BB BB tengah ya teman-teman ya nah disini saya akan entry ke bawah teman-teman ya karena secara garis besarnya kalau teman-teman lihat dia menyentuh rata-rata menyentuh disini menyentuh BB tengah lalu ada candle merah disini menyentuh BB atas lalu ada candle merah disini menyentuh BB tengah nah disini saya akan entry ke bawah disini saya akan entry 200 dollar ya tiga udah menyentuh ya teman-teman ya langsung aja saya ambil ke bawah oke saya entry 200 dollar saya open dari keuntungan saya 100-100 ya oke mudah-mudahan disini meledak profit teman-teman ya meledak profit kalau kita lihat disini menyentuh BB tengah lalu ada candle merah disini menyentuh BB atas ada candle merah disini disini dari naik turun menyentuh BB tengah lalu ada candle hijau begitu sama ya teman-teman ya karena memang market itu probabilitas dan dia mengikuti dari pergerakan harga sebelumnya ya secara garis besarnya teman-teman oke sepertinya disini gansut ya tiga open posisi saya kalau sampai mendapatkan sledingan kamfret kebangan tenten ya suara saya agak bindang teman-teman oke meledak oke jauh ya terjun ke neraka teman-teman saya sudah untung 372 tiga entry saya gansut semuanya di tanggal 16 April ini dan sekarang saya saldo saya menjadi 11508 USD keuntungan bersihnya yaitu 1508 atau 15% dalam waktu 4 sesi atau 4 hari begitu ya kalau saya tidak trade di tanggal 13 14 15 itu karena memang saya lagi kurang enak badan aja teman-teman ya lagi flu batuk meriang juga oke saya sudah untung 372 bukan banyaknya profit tapi bagaimana kita bisa survive bagaimana kita bisa konsisten ya nanti diakumulasi dalam satuan bulan begitu sampai segini dulu teman-teman ya saya berusaha untuk disiplin dan berusaha untuk istiqomah sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya mudah-mudahan saya bisa mencapai 1 miliar rupiah atau 100.000 USD mohon doang ya teman-teman bye bye jdtrade channelnya youtube trader pimula selamat menikmati terima kasih